Sementara itu pemirsa, petugas satuan Reserse Narkoba Polarista Denpasar meringkus seorang karyawan restoran yang kedapatan mengidarkan tembakau gorilla tersangka mengaku mendapatkan narkoba jenis baru itu dengan membelinya secara online. Polisi meringkus EP laki-laki 18 tahun yang tinggal di Jalan Gunung Agung Denpasar. Dari tangan EP, polisi menyita 18 paket tembakau gorilla. Terungkapnya keberadaan narkoba jenis baru ini berawal dari penangkapan seorang pengedar lainnya berinisial KAH yang mengaku membeli tembakau gorilla dari tersangka EP. Selanjutnya, polisi melakukan penyelidikan dan meringkus tersangka di Jalan Kamboja dengan menyita 5 paket tembakau gorilla. Selanjutnya, pada pengledahan di rumahnya, polisi kembali menemukan 13 paket lagi. Menurut pengakuan EP, dirinya mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli melalui online seharga Rp600.000 dan dikirim ke alamat rumahnya. Selanjutnya, narkoba tersebut diadarkan dan beberapa kali dikonsumsi sendiri. Tersangka telah 5 kali melakukan pemesanan sejak awal tahun 2016. Sementara itu, polisi juga meringkus YW, 33 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai karyawan kafe di Jalan Tukar Petanu. Dan tersangka, polisi menyita 1 paket ganja dan 1 paket sabu. YW mengaku sabu tersebut milik temannya bernama Anis yang akan diedarkan ke pembeli melalui sistem tempel. Tersangka MR, 37 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai sopir freelance, ditangkap di Jalan Tukar Batanghari, Panjer, dengan 2 paket sabu-sabu. MR mengaku 2 kali membeli sabu pada RB yang kini masih diburu polisi. Selanjutnya, polisi juga meringkus tersangka TTJ, 34 tahun yang kesehariannya berprofesi sebagai engineering di salah satu restoran di wilayah Kute. Pria yang ditangkap di Jalan Patimura, Kute tersebut ditemukan menyimpan 1 paket sabu yang diakui didapatkan dari AN. Pagi antara 5 orang ini, ada satu yang kita amankan, jadi dengan menyimpan jenis-jenis markotik yang terbaru. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan, yang nomor 2 tahun 2017. Dan ini mengandung FUB-AMB, jadi sejenis kanabis, jenis kanabis gorila. Kini pihak kepolisian masih mengembangkan kasusnya untuk mengungkap jaringan para tersangka.